Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, ketemu lagi di channel Gadgeton Masih bersama gue Erlangga Kali ini gue akan adu 2 smartphone Satu keluaran Vivo dan satu lagi keluaran OPPO Ya, ini dia Ini adalah Vivo V20 Warna Sunset Melody vs OPPO Reno4 Warna Biru Galaxy Sebagai mana yang kita tahu 2 smartphone ini punya harga resmi yang sama Yaitu Rp 4.999.000 Ya walaupun kalau kita cari Di online marketplace kayak Tokopedia Harganya bakalan lebih rendah Daripada harga resminya tersebut Ada 10 hal atau 10 sektor Yang bakal gue versusin disini Jadi pastikan aja lo nonton videonya sampai selesai Terutama buat lo yang mungkin lagi galau Dalam memilih diantara 2 smartphone ini Dan di akhir video Nanti gue akan infokan juga Apa smartphone pilihan gue beserta alasannya Oke, gak usah berlama-lama Langsung aja kita mulai Ini adalah Vivo V20 warna Sunset Melody Versus OPPO Reno4 warna Biru Galaxy Oke, bagian pertama ada di sektor build quality Di bagian ini Vivo V20 lebih unggul Back cover kaca plus frame aluminium Menjadikan Vivo V20 terasa lebih solid Dan lebih kokoh ketika dipegang Jika dibandingkan dengan Reno4 Yang masih menggunakan frame dan back cover plastik Jadi untuk build quality sudah jelas ya Vivo V20 pemenangnya Oke, lanjut ke bagian 2 Ada di sektor desain Kita bahas dari bagian belakangnya dulu ya Vivo V20 tampil dengan desain warna-warni yang glamour Anak muda banget lah Tiap sudut akan menampilkan warna yang berbeda Dari biru sampai dengan ungu Sementara OPPO Reno4 tampil lebih kalem Dengan gradasi warna biru putih Tapi tetap terlihat mewah Dan ini adalah warna yang lebih cocok buat gue Warna seperti ini menurut gue bisa menjangkau lebih banyak segmen Bisa buat anak muda dan juga orang yang lebih dewasa So di bagian ini menurut gue OPPO Reno4 lebih unggul dengan alasan yang gue sebutin tadi Untuk bagian depan udah jelas terlihat OPPO Reno4 lebih unggul Karena sudah menggunakan desain punch hole Yaitu kamera yang sudah ada di dalam layar Sementara Vivo V20 masih menggunakan desain layar waterdrop Dari sisi handling OPPO Reno4 juga lebih enak Karena desain bodi belakangnya yang agak melengkung Menjadikan Reno4 terasa lebih mantap digenggam Selain itu frame Vivo V20 juga terasa sedikit lebih licin Oke jadi untuk sektor desain OPPO Reno4 menurut gue lebih unggul Oke lanjut ke bagian 3 ada di sektor kamera OPPO Reno4 punya 4 lensa di bagian belakang Di antaranya adalah 48MP sebagai lensa utama Lensa ultrawide 8MP Lensa makro 2MP Dan lensa mono 2MP Sementara itu Vivo V20 untuk bagian belakang cuma punya 3 lensa Yaitu 64MP sebagai lensa utama 2MP lensa mono dan 8MP sebagai lensa multifungsi Untuk pengambilan foto ultrawide, makro, dan bokeh Untuk hasilnya lebih bagus yang mana? Ini dia Oke kita mulai dari kamera belakang Kamera 48MP di OPPO Reno4 menurut gue lebih unggul dibandingkan 64MP di Vivo V20 Dari sisi kontras dan tone warna Dari sisi kontras, 48MP Reno4 terlihat lebih seimbang Sementara dari sisi tone warna OPPO Reno4 juga terlihat lebih natural atau mendekati warna aslinya dibandingkan dengan foto 64MP Vivo V20 Ini dikarenakan Vivo V20 mencoba meningkatkan kontras agar hasil foto terlihat lebih terang Tapi impactnya jadi mengorbankan tone warna yang malah jadi pucat atau kekuning-kuningan Oke sekarang dari sisi detail Dari sisi detail 64MP di Vivo V20 lebih unggul dibandingkan dengan 48MP di OPPO Reno4 Satu foto ini sudah bisa mewakili dan menunjukkan hal itu Oke ini adalah foto yang diambil di waktu dan tempat yang sama Yang pertama gue zoom di bagian rumput dan lantai konbloknya Disini terlihat jelas hasil foto 64MP Vivo V20 lebih tajam dan lebih jelas Dibandingkan dengan 48MP OPPO Reno4 Oke sekarang gue zoom di bagian papan nama ini Disini juga terlihat hasil foto Vivo V20 lebih tajam dan masih terlihat sangat jelas Dibandingkan hasil foto Reno4 yang sudah nggak bisa kebaca Dan ini bukan semata-mata karena megapiksel kamera utama Vivo V20 lebih besar dibandingkan OPPO Reno4 ya Ini menunjukkan kalau lensa utama Vivo V20 lebih unggul dari sisi ketajaman objek atau detail Untuk fitur night mode atau low light OPPO Reno4 lebih unggul Software AI Reno4 terlihat lebih smart atau lebih bisa mengolah hasil foto night mode Seperti foto-foto berikut Hasil foto night mode Reno4 terlihat lebih dramatis Kelap-kelip cahaya dihadirkan dengan lebih seimbang Sehingga lebih enak untuk dipandang Di dua foto berikut juga terlihat software AI Night Mode Reno4 lebih unggul Dua foto berikut diambil di ruang studio yang nyaris gelap Dimana semua lampu dimatikan dan sumber cahaya hanya dari arah pintu atau luar studio Foto yang dihasilkan Reno4 terlihat lebih terang dan minim noise Untuk hasil foto lensa makro Vivo V20 lebih unggul Hasil fotonya terlihat lebih tajam dan jarak fokusnya juga bisa lebih dekat dengan objek Dibandingkan dengan lensa makro OPPO Reno4 Untuk hasil foto ultrawide dan juga backlight foto Vivo V20 lebih unggul Dimana hasil foto ultrawidenya terlihat lebih tajam Dan saat diambil dalam kondisi backlight atau membelakangi cahaya Hasilnya juga terlihat lebih jelas dibandingkan hasil foto OPPO Reno4 Untuk foto selfie tidak ada keraguan Vivo V20 lebih unggul di semua aspek Selain punya fitur eye tracking autofocus Hasil foto selfie Vivo V20 juga terlihat lebih tajam atau lebih detail dibandingkan OPPO Reno4 Seperti foto berikut Dimana lubang pori-pori wajah gue masih bisa ditangkap dengan jelas oleh kamera selfie Vivo V20 Selain itu, ton warna yang dihasilkan oleh lensa selfie-nya juga terlihat lebih natural Atau mendekati warna asli objek fotonya Sementara ton warna yang dihasilkan oleh foto selfie OPPO Reno4 Cenderung pucat atau terlalu terang Dari sisi perekaman video kamera belakang Untuk tingkat stabilisasi hasilnya seimbang ya Fitur stabilisasinya sama bagusnya Sementara dari sisi kontras dan ton warna OPPO Reno4 lebih unggul Dimana kontrasnya terlihat lebih seimbang Sehingga ton warna yang dihasilkan juga lebih natural Dibandingkan Vivo V20 yang ton warnanya terlihat lebih terang atau kekuningan Selamat menikmati Untuk video kamera depan, Vivo P20 lebih unggul Dimana kontras dan tone warna yang dihasilkan lebih seimbang dan natural dibandingkan hasil video kamera depan OPPO Reno4 Untuk stabilisasi video, imbang ya Hasil video kamera depannya sama-sama stabil kalau fitur anti-shakingnya diaktifkan Di bagian layar, Vivo P20 menggunakan panel AMOLED dengan diagonal layar 6,44 inch Sementara OPPO Reno4 menggunakan panel OLED dengan diagonal layar 6,4 inch Reproduksi warna dari kedua smartphone ini terlihat tajam, respon layarnya juga tergolong sama bagus Oke banget lah untuk dipakai di kegiatan keseharian, nonton, dan juga main game Di bagian layar bisa dibilang imbang ya, karena baik Vivo P20 dan OPPO Reno4 punya kualitas layar yang sama bagusnya Oke sekarang kita tes untuk fingerprint scanner dan face unlocknya Untuk fingerprint scanner OPPO Reno4 lebih unggul, terlihat sedikit lebih cepat dalam mengenali sidik jari dan unlock smartphone-nya dibandingkan fingerprint scanner yang ada di Vivo P20 Dari sisi face unlock, OPPO Reno4 juga terlihat lebih unggul Dimana face unlock Reno4 lebih cepat sepersekian detik dalam membuka atau unlock smartphone-nya Dari sisi performa, sebenarnya dua smartphone ini imbang ya Speknya sama Sama-sama menggunakan Snapdragon 730G RAM 8GB dan GPU-nya menggunakan Adreno 618 Skor AnTuTu-nya juga mirip-mirip sekitaran Rp280.000 Untuk game sudah pasti sama-sama lancar lah Main face 2020, PUBG Mobile, Dragones, semua lancar Paling pas main Genshin Impact aja yang terasa kurang smooth Kalau main di grafik high, 60 frames per second So untuk bagian performa, gue akan tes yang simple-simple aja Seperti booting test dan kecepatan dalam membuka aplikasi atau game Ini dia Sampai jumpa di video selanjutnya Ptemculos selamat menikmati 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 Oke, lanjut ke bagian 9 ini terkait dengan OS dan fitur. Di bagian ini, Vivo P20 lebih unggul, di mana Vivo P20 sudah berjalan menggunakan Android 11 dengan Funtouch OS 11. Sementara Oppo Reno4, sampai video ini dibuat, masih berjalan menggunakan Android 10 dengan ColorOS 7.2. Untuk fitur-fitur wajib seperti dual app, smart gesture, split screen, dan screen recording ya pasti sudah ada di 2 smartphone ini ya. Dari sisi kelengkapan sensor juga bisa dibilang imbang, karena baik Vivo P20 dan Oppo Reno4 dipersenjatai dengan sensor yang sama. Oke, lanjut ke bagian terakhir atau yang ke 10, yaitu fitur lain-lain. Vivo P20 punya sesuatu yang mana Oppo Reno4 tidak punya, yaitu NFC. Ketidakadaan NFC ini bagi sebagian orang mungkin akan menjadi deal breaker untuk tidak memilih Oppo Reno4. NFC di Vivo P20 juga bukan sembarang NFC, karena selain bisa untuk cek saldo dan top-up e-money, NFC-nya juga bisa dipakai untuk meng-copy akses card, untuk buka kunci apartemen atau akses kantor. Sementara Oppo Reno4 juga punya sesuatu yang mana Vivo P20 tidak punya, yaitu sensor AI kamera di bagian depan, yang memungkinkan kita untuk swipe-swipe aplikasi dengan air gesture atau tanpa menyentuh layar. Untuk fitur haptik atau getar, dua-duanya bagus, punya mesin getar yang baik, getarnya kerasa enak dan nggak berlebihan. Pas lah. Untuk fitur Wi-Fi sharing juga tersedia di Vivo P20. Tinggal koneksikan aja Wi-Fi Vivo P20 ke hotspot yang tersedia, kemudian kita aktifkan fitur tethering-nya untuk di-share ke perangkat lain. Sementara di Oppo Reno4, fitur Wi-Fi sharing ini belum bisa, di mana Wi-Fi dan tethering tidak bisa diaktifkan secara bersamaan. Fitur Wi-Fi sharing ini berguna kalau kita lagi berada di sebuah tempat yang cuma menyediakan satu user untuk terkoneksi ke internet hotspot. Oke, itu tadi adalah video perbandingan Vivo P20 versus Oppo Reno4, mana yang lebih unggul? Silahkan kalian tentukan sendiri berdasarkan kebutuhan masing-masing ya, karena dua smartphone ini masing-masing punya kelebihan seperti yang sudah gue sampaikan tadi. Tapi kalau diminta untuk memilih, gue akan pilih Vivo P20. Karena menurut gue Vivo P20 punya tiga hal yang membuatnya lebih unggul dibandingkan Oppo Reno4, yaitu tersedianya NFC, build quality yang lebih kokoh dengan bodi kaca dan frame metal, serta hasil foto kamera belakang dan depan yang lebih tajam atau lebih detail dibandingkan dengan hasil foto Oppo Reno4. Oke, klik like kalau lo suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share ke teman-teman lo untuk terus mendukung channel ini. Gue Erlangga pamit, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!